Berbeda dengan DPR yang belum jelas mengambil sikap soal hak angket, langkah yang lebih konkret justru diambil oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD RI sepakat membentuk Panitia Khusus atau Pansus Pemilu Curang. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI sepakat membentuk Panitia Khusus atau Pansus terkait dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Pada sidang paripurna DPD RI, sejumlah anggotanya menyepakati pembentukan Pansus Pemilu Curang. Komite 1 DPD RI yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam pemilu 2024, salah satunya usulan untuk membentuk Pansus. Seperti diketahui, pembentukan Pansus tersebut berawal dari adanya intrupsi oleh anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, yang juga memaparkan maraknya kecurangan dalam pemilu serentak 2024. Tamsil menilai, perlunya DPD RI untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan pemilu dan pembahasannya tidak sebatas di Komite 1, namun pembahasan di lintas Komite DPD RI. Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyatakan, pembentukan Pansus akan menunggu usulan dari alat kelengkapan DPD RI, yang rencananya akan diusulkan pada pekan depan. Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Abdullah Putih, menambahkan, pembentukan Pansus kecurangan pemilu di DPD RI ini dimaksudkan guna menghindari adanya saling tuduh. Nah, kemarin memang itu sebuah usulan dari anggota, supaya buat Pansus untuk juga meneliti hal-hal yang terjadi pada pemilu yang terjadi sekarang ini, baik ada hal yang tidak bisa diterima atau yang baik atau tidak, kita ingin membuat sebuah penilaian. Nah, walaupun dasar adanya keinginan ini, karena memang kita melihat secara masif di mana-mana hari ini terjadi yang disebut kecurangan. Nah, tapi kecurangan itu kan masih istilah. Nah, supaya tidak saling menuduh. Nah, baiklah buat Pansus, Pansus itu kan legal. Kita lihat memang kalau ada kecurangan apa, apa itu harus diperbaiki ke depan atau bagaimana. Atau kalau kecurangan itu luar biasa, apa tindakan lebih lanjut. Supaya masyarakat menerima ini, pemilih itu betul-betul transparan, jujur, jujur, dan adil. Itu tujuannya. Sebelumnya pada rapat paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024, selasa 5 Maret 2024, usulan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 juga kuat disuarakan oleh sejumlah fraksi di DPR RI. Ada tiga partai politik di DPR yang mengusulkan hak angket kecurangan pemilu 2024, yaitu fraksi PDI Perjuangan, PKS, dan PKB. Namun usulan hak angket tersebut tidak direspon oleh pimpinan rapat paripurna, Yanis Sufmi Dasko dari Partai Gerindra. Ditemui usai rapat paripurna, Sufmi beralasan adanya intrupsi mengenai hak angket saat sidang DPR tidak sesuai mekanisme dalam pengajuan hak angket. Pada saat berlangsungnya rapat paripurna DPR RI, ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat juga sempat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka mendukung DPR untuk menggulirkan hak angket agar bisa tuntas mengusut dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Masa sempat membakar ban di tengah aksi mereka sebagai salah satu bentuk protes atas dugaan pemilu curang. Masa juga meminta Presiden Jokowi diadili karena dianggap cawe-cawe dan membiarkan terjadinya kecurangan selama pemilu serentak. Seperti diketahui, syarat hak angket di DPR minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR yang menandatangani dan harus mencakup sekurang-kurangnya 2 fraksi di DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi